Intro Intro Diceritakan, ada seorang gadis kecil yang tengah berlari di dalam hutan Gadis kecil itu berlari hingga tak sadar ia telah melewati sebuah sungai kecil Saat ia mulai sadar melewati sungai itu, tiba-tiba dia melihat sebuah peti kecil berwarna coklat kemasan Yang sedang terbawa derasnya arus sungai Kemudian, ia mencoba mengambil peti tersebut dengan sebuah ranting pepohonan yang dia dapatkan di bawah pohon Saat dia berhasil mengambil benda itu, dengan penasaran dibukanya peti itu dengan perlahan Saat dibuka, terlihatlah sebuah boneka lucu dan secari kertas bertuliskan ajak aku dan gambar anak panah menuju hutan Tanpa berfikir panjang lagi, gadis itu segera menutup kembali peti, dan berlari menuju tempat asalnya Ketika dia mulai lelah berlari, ada suara yang memanggil nama gadis itu, sontak ia pun kaget dan langsung menoleh ke belakang Saat menoleh dilihatnya sosok yang berjalan mendekatinya dan sambil melambaikan tangan Namun ternyata orang tersebut adalah sosok yang dikenalnya Rupanya mereka adalah teman dari gadis kecil ini Gadis kecil ini berkata ke temannya Maafkan aku, tanpa sadar aku berlari sampai ke sungai ini, dan menemukan benda ini Kata gadis itu dan memperlihatkan isi di dalam peti tersebut Salah satu teman si gadis merespon dan berkata, boneka lusuh dan tua seperti itu mau dibawa pulang, buang saja ke sungai Kata teman si gadis Namun gadis kecil itu mengabaikan dan berlari kembali meninggalkan teman-temannya Malam harinya, gadis itu mengeluarkan isi dari peti tersebut, dan kemudian dia menemukan sebuah sisir kayu yang terukir nama Maria Gadis kecil itu mengira, mungkin ini boneka milik seorang gadis yang namanya Maria Tapi entah kenapa dia membuang boneka ini, kata gadis itu dengan heran Kemudian, dia melihat kertas yang pernah ia lihat Dia terkejut saat dia melihat gambar anak panahnya berubah 180 derajat ke arah kanan Yang mengarah ke hutan yang dia datangi tadi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!